Selamat sore teman-teman semua Hidup mahasiswa? Hidup! Nah gitu dong semangat Hidup buruh? Hidup! Hidup perempuan yang melawan? Hidup! Oke, senang sekali ada di tengah-tengah teman-teman mahasiswa hari ini dan mudah-mudahan gerakan mahasiswa ini juga tidak diinterupsi oleh kepentingan politik tertentu dan harapannya ini bisa sama-sama membuka paradigma kita ya soal konselasi politik yang terjadi hari ini dan supaya teman-teman bisa berpikir secara kritis untuk persiapan menuju 14 Februari di hari Valentine nanti Jadi teman-teman sebenarnya pertama kali saya diundang ke acara ini di UGM saya cukup heran gitu Tumbe nih UGM boleh bikin acara kritis seperti ini gitu Biasanya selalu ada aja represinya gitu Ini bapak yang di sebelah saya saja buat dapet gelar guru besar susah sekali gitu di UGM gitu kan Jadi mudah-mudahan ini tidak hanya karena ada satu kepentingan tertentu tapi memang kritisisme mahasiswa yang pada akhirnya mendobrak pintu pembatasan tersebut gitu ya Dan kalau kita bicara soal demokrasi di Indonesia Sebetulnya ya menurut saya cukup telat kalau kita sadarnya ketika Mahkamah Konstitusi pada akhirnya dibajak oleh kepentingan tertentu gitu Karena menurut pandangan saya dan juga selama beberapa tahun ini bekerja di sektor hak asasi manusia Dan walaupun saya bukan orang hukum tapi bergerak di organisasi yang juga berkaitan dengan penegakan hukum Itu sangat terlihat bahwa banyak sekali tindakan-tindakan dari pemerintah yang itu tidak sejalan dengan nilai hak asasi manusia itu sendiri gitu Dimana selama 10 tahun terakhir kita melihat banyak sekali gejala-gejala atas mundurnya demokrasi Dari dua hal gitu ya Yang pertama kalau secara angka itu sudah jelas banget memperlihatkan Bahkan dari jauh sebelum ada kejadian Mahkamah Konstitusi ini Yang menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia memang mengalami penurunan secara indeks Karena apa? Pertama banyak kecurangan di dalam pemilu Yang kedua kebebasan berekspresinya yang terus merosot Yang ketiga banyak represivitas aparat atas apa yang terjadi di reformasi di korupsi Terus udah gitu juga pelemahan KPK dan lain sebagainya Lalu yang keempat itu terkait soal bagaimana kebebasan fundamental ataupun kebebasan sipil yang hari ini juga semakin merosot Karena tidak ada yang namanya meaningful participation Lalu yang kelima dari bagaimana pembuatan ataupun pengaturan aturan undang-undang itu sendiri Di tahun 2019 di reformasi di korupsi Kita demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Indonesia Yang pada akhirnya ada lima orang teman-teman mahasiswa yang meninggal Tapi sampai sekarang jadi apa? Para pelakunya Tidak jadi apa-apa Tetap jadi polisi mereka Tapi bagaimana dengan tanggung jawab negara di situ? Tidak ada Nah terus udah gitu Apakah pada akhirnya KPK terselamatkan oleh kita? Tidak juga Dan apakah pas cara reformasi di korupsi tersebut pada akhirnya kita terus konsisten untuk membangun gerakan yang besar? Tidak juga Omnibus law muncul 2020 Demonstrasi besar lagi di mana-mana Ribuan orang menjadi korban Apakah Omnibus law pada akhirnya dibatalkan? Tidak juga Lalu balik lagi ke 2019 satu lagi adalah yang menjadi concern waktu itu terkait soal revisi KUHP Lalu kita bolak-balik konsultasi rekomendasi kita kasih daftar inventaris masalah kita kasih ke DPR Apakah semua yang kita rekomendasikan tersebut pada akhirnya dikabulkan oleh badan legislatif kita? Tidak juga Jadi suara-suara tersebut tidak hanya dibungkam secara struktural Tapi pada akhirnya secara kultural kita juga merasa takut dan merasa ah udahlah gak usah lagi Karena ketika kita turun ke jalan ketika kita masuk ke lapangan ketika kita berusaha untuk protes Itu kita menghadapi yang namanya represivitas Yang pada akhirnya menimbulkan yang namanya politik ketakutan Ingat gak? Gak tahu 2014 teman-teman masih kelas berapa, umur berapa Tapi kita asumsikan teman-teman tahu ya Bahwa dan semudah-mudahan baca sejarah gak kayak Kak Esang yang gak tahu Orde Baru gitu Jadi tahun 2014 Jokowi dianggap sebagai lesser evil The new hope katanya Karena ia berasal dari seseorang yang tidak punya rekam jejak yang buruk Berhadapan dengan aktor pelanggar HAM Lalu ia juga pada saat itu berangkat dengan politik populisnya Berhasil untuk menggaet banyak sekali suara Karena ia adalah salah satu calon presiden yang berasal dari warga sipil bukan militer Dia meraih 70% suara di Papua Paling tinggi se-Indonesia Terus dia juga sangat tenar dengan populismnya dia yang turun ke lapangan masuk solokan Gitu kan udah masuk solokan gitu Sampai masuk solokan gitu kayak wow gitu kan Yang itu sangat seksi buat masyarakat untuk melihat sebuah kebaruan gitu Dari calon pemimpin negara gitu Nah tapi apakah gagasan yang diberikan Sebetulnya gagasan yang diberikan oleh Jokowi pada saat itu Bagus ataupun terlaksana Jokowi keren waktu itu Dia punya yang namanya nawacita Dan salah satunya adalah untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAMBRAD masa lalu Siapa yang gak mau coba Saya aja mau waktu itu milih dia Dan pada saat itu Yang pada akhirnya Ia punya yang namanya modal nawacita Dan juga segala macam bentuk solidaritas Dari korban-korban pelanggaran HAMBRAD Dan juga aktivis-aktivis Asasi manusia Pada akhirnya Semua harapan tersebut Gugur Ia tidak lagi menjadi Laser evil Tapi dia justru menjadi Evilnya Bahkan di periode pertama Karena dia Mengangkangi semua Apa Janji-janjinya Yang pada akhirnya Membawa Indonesia Kepada penurunan indeks demokrasi tadi Lalu di termin kedua Di kepemimpinan dia kedua Yang terjadi hari ini Kita harus jauh melihatnya teman-teman Bahwa nawacita tidak pernah ada Penuntasan kasus pelanggaran HAMBRAD Melalui sektor yudisial Itu tidak pernah terjadi Lalu juga dia Pada akhirnya Mengesahkan Yang namanya Di rezim dia ya Yang namanya KUHP baru Yang banyak sekali Sebuah Pembatasan 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 Yang pada akhirnya itu Tentu akan berdampak Terhadap gerakan Hak asasi manusia Lingkungan Buruh dan lain sebagainya Dimana Yang paling rentan Untuk kena Dengan KUHP itu Adalah teman-teman sendiri Dan suara-suara kita Lalu Juga bagaimana Ketika Banyak sekali Orang-orang Pada akhirnya direpresi Baik secara hukum Ataupun secara Tindakan Atau kekerasan Apakah pada akhirnya Hal-hal tersebut Itu dievaluasi Oleh negara Apakah rapot ini Yang tadi dikasih Itu gak cuman Jadi kertas gorengan aja Buat mereka Jadi Segala macam cara Untuk melawan itu Hari ini Udah gak cuman Bisa dari satu arah aja Teman-teman Dan jangan sampai Indeks demokrasinya Tersebut Justru Itu juga kita Yang berkontribusi Akan angka itu Karena apa Semenjak reformasi Di korupsi Ada 62,9% Yang menyatakan Masyarakat yang Menyatakan bahwa Mereka takut Untuk berpendapat Jadi secara Tidak langsung Teman-teman Kalau kita diam Itu kita berkontribusi Juga sama mundurnya Demokrasi hari ini Karena Kenapa hari ini Negara bisa Sebegitunya Kepada masyarakat Itu Karena politik ketakutan Yang diciptakan tadi Lalu gimana caranya Untuk melawan itu semua Harusnya kan Yang diciptakan oleh Calon pemimpin negara Adalah harapan Kita harus punya Yang namanya Politik harapan Tapi apakah Calon-calon hari ini Bisa menghadirkan Harapan-harapan tersebut Gagasan-gagasan baru Dimana mereka bisa Mengevaluasi Segala bentuk kebijakan Yang terjadi Di rezim hari ini Untuk bisa mereka Ubah berikutnya Apakah Keterlibatan secara Inklusif Dari teman-teman muda Perempuan Dan lain sebagainya Itu tidak hanya Sebagai sebuah Bentuk token saja Atau hanya sebagai Pelengkap Itu harus bisa Kita nilai Apakah Keterlibatan Apa Masyarakat adat Misalkan Atau Teman-teman Di Papua Dan lain sebagainya Itu Sudah Meaningful Sudah berarti Gitu Jadi Jangan sampai Itu Ya oke 5 menit Siap 3 menit juga bisa nih Atau Jangan-jangan Sebenarnya Yang Selama ini Kita diskusikan Gitu ya Sambil ngeliatin Bukak Prabowo lagi Disitu Senyumin aja Jadi Apakah yang selama ini Kita lakukan Gitu ya Itu tuh Sebetulnya Didengerin atau enggak Apa Jangan-jangan kita Didengerin ketika Mau ke milu doang Gitu Kalau abis ke milu Suara kita Gak ada gunanya Nah jadi Saya mau menutup Untuk membuka Dan memantik Isu ini Jangan sampai Pertama Kita berkontribusi Atas Indeks Demokrasi yang terus menurun Itu Dan jangan Terjebak pada Narasi soal Rusaknya MK Berarti turun Demokrasi Enggak teman-teman Demokrasi udah turun Dari 10 tahun yang lalu Dan yang ketiga Kalian mau berkontribusi Atas pembungkaman itu Tadi atau enggak Gitu Karena hari ini Yang dihadirkan oleh kita Di dalam visi-visi Setiap calon Pemimpin negara Itu sama aja Kayak proposal Makalah mahasiswa Bagusan punya kalian deh Saya yakin Jadi mudah-mudahan Kita bisa Menilai itu Semua secara objektif Dan juga kita bisa Menilai Apakah sebetulnya Ada titik cerah sedikit Aja gitu Dari Jokowi Hari ini Saya sih udah pesimis Sebenernya Karena Hari-hari berkutat Dengan isu Hak asasi manusia Yang enggak ada Titik cerahnya Sama sekali Jadi mudah-mudahan Segala bentuk Pembungkaman hari ini Dan juga bagaimana Represivitas Yang hari ini terjadi Yang kita hadapi Itu bisa berhenti Di generasi kita Dan nanti mungkin Bisa berguna lagi Diskusnya Terima kasih Selamat sore Terima kasih